Halo, aku mau share pengalaman aku ikutan relawan Bekti BMN B3 untuk Borobudur. Di hari pertama, kami 10 relawan terpilih berkumpul di kantor Telkom Yogyakarta. Kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan untuk ke restor di jamuran untuk makan siang. Setelah makan siang, kami pun melakukan perjalanan kembali yaitu ke homestay Borobudur. Dan kami semua langsung menaruh barang-barang kami di balikondes masing-masing. Dan ternyata, di dalam balikondes kita sudah tersedia outfit yang akan kita gunakan selama kegiatan relawan Bekti ini. Di antaranya ada tas, ada topi, ada kaos, ada tumbler, ada ID card, dan juga rompi. Seluruh pelengkapan ini akan kami gunakan selama kegiatan Bekti. Halo, aku sekarang sudah ada di homestay Borobudur. Dan setelah kita di homestay, saat ini kita akan menuju ke Pendelko untuk melakukan briefing untuk acara Mulai Besok. Dan ini dia acara yang kita tunggu yaitu arahan dan pemamparan program kegiatan relawan bakti BMN Untuk Borobudur yang dihadiri oleh PIC, Taman Wisata Candi Borobudur, Perambanan Nara Tuboko, beserta Kopi IC, PNI, dan juga Telkom Indonesia, beserta para relawan bakti BMN Dan 20 perwakilan dari masing-masing bergondes di kawasan Borobudur. Dan tak lupa juga di malam hari kami pun dikenalkan dengan wisata malam di kawasan Borobudur Untuk memahami potensi apa saja yang ada di kawasan Borobudur ini walaupun malam hari Di antaranya ada wisata kuliner, tur kawasan, sewa skuter, dan lain sebagainya Nah gimana? Seru kan? Gimana cerita selanjutnya? Saya tune terus di feed aku ya. Thank you!